Halo kawan semua, selamat datang kembali di VT Hama Channel Channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda Teman-teman, pada video kali ini saya sudah siapkan data tabel saya seperti ini data finance ya jadi teman-teman boleh menyiapkan data yang berbeda yang jelas data kita bisa digunakan untuk filter filter untuk kepentingan filter data ya dan pada video kali ini kita akan belajar tentang cara menggunakan atau cara melakukan filter data menggunakan slicer Excel oke, kita langsung aja kawan-kawan kebanyakan orang ketika melakukan filter data pasti menggunakan cara ini ya di blok tabelnya secara umum keseluruhan selanjutnya masuk ke menu data dan melakukan filter seperti ini atau juga masuk ke menu home dan pada bagian kiri ya ada filter dan tinggal di klik dan pilih filter oke, itu cara umum yang biasa digunakan video ini saya membagikan kepada teman-teman sebuah cara yang berbeda yaitu menggunakan slicer nah, kita hapus dulu filter yang sudah dibuat tadi oke, ini kolom saya sengaja kosokkan karena nanti slicernya kita simpan di sini ya oke, seperti biasa untuk slicer pun kita harus block terlebih dahulu ctrl A selanjutnya teman-teman silahkan tekan juga ctrl T oke, kalau tidak bisa teman-teman langsung aja menu masuk ke tabel design ya tabel design di sini teman-teman masuk dan pilih insert slicer oke, sebelum di insert saya scroll dulu ke atas biar slicernya tampil di sini ya kalau tidak dia posisinya di bawah sekali jadi agak suka oke, kita insert dan selanjutnya pilih kategori apa saja yang tidak ditampilkan dan ini sangat cocok ya kalau data kita berjumlah banyak ya kita sebaiknya menggunakan cara ini oke, ini saya pilih kategori nama, terus jatuh tempo dan nilai faktor yang hendak saya tampilkan jadi sebesar, sebanyak apapun datanya akan tampil semua pada bagian atas sesuai dengan pilihan kita selanjutnya kita bisa atur-atur seperti ini ya oke, untuk nama pelanggan karena pelanggannya lumayan banyak ya jadi saya harus tampilkan semua tinggal dibuatkan saja kolom-kolom ditambahkan dengan cara masuk ke menu slicer yang sudah muncul tadi di sini ada kolom tinggal dipilih-pilih saja mau ditambahkan berapa ya oke, ternyata cuma 3 kolom sudah cukup menampilkan semua data customer selanjutnya jatuh tempo juga kita bisa buat dalam beberapa kolom prosesnya sama oke, 3 kolom saja cukup selanjutnya di invoice amount atau nilai faktor juga kita buatkan dalam beberapa kolom oke, teman-teman seperti ini tampilan slicer dan teman-teman tinggal pilih saja nih misalnya oke, saya tidak membahas rumah sakit buton utara tinggal di klik saja dan muncul seperti ini oke, jadi penjelasannya rumah sakit buton utara hanya memiliki 1 tagihan tanggal jatuh temponya bulan April ya 12 April 2021 eh, 4 Desember 2021 dengan nilai tagihan 39.028.000 seperti itu ya teman-teman dan muncul juga penjelasan atau data filter Excel eh, besarnya di bagian bawah ini kan semakin memperkuat slicer yang sudah kita buat tadi di atas oke eh, untuk menampilkan semua slicer teman-teman tinggal klik saja kita hilangkan kotak-kotak merah yang muncul ya seperti ini misalnya kita klik lagi dinas kesehatan nah eh, ini ada kotak merah ini artinya yang aktif sekarang adalah dinas kesehatan termasuk di due date-nya juga ini dia punya 1 faktur dan dengan nilai eh, 64 juta ya eh, ada beberapa faktur sih sorry-sorry dia punya 3 faktur ya ini faktur pertama faktur kedua faktur ketiga dan ini nilai fakturnya oke teman-teman eh, saya kira kalau teman-teman presentasi menggunakan cara ini kelihatan lebih profesional lah lebih menguasai daripada menggunakan cara yang lazim ya, nanti teman-teman boleh lah tampil beda kalau lagi presentasi oke, kawan-kawan semoga video ini bermanfaat dan buat teman-teman yang baru join atau menemukan channel ini mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like subscribe serta nyalakan tanda loncengnya sehingga Anda selalu terhubung dengan channel ini tetap upgrade skill dan pengetahuan Anda karena setiap hari selalu ada perkembangan terbaru kita harus menyesuaikan diri sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati